dalam tarik lepas nafas itu sebenarnya buang nafasnya seberapa banyak tergantung tujuan kalau dalam body scan buangnya itu enggak sampai habis seperti waktu Wim Hof buang nafas tahan buangnya betul-betul sampai habis sehingga waktu ditahan saturasi akan turun sampai 60 atau 70 sampai 80 ada orang-orang beda-beda tujuannya memang membuat variasi saturasi yang itu membuat paru-paru berlatih sel-sel pintunya terbuka sehingga waktu kekurangan saturasi sel terbuka lalu segera menghirup saturasi naik diidarkan posisi sel kayak cendelanya terbuka tapi ada Pak yang menjelaskan buangnya enggak sampai habis banget itu nanti bedanya begini atau mungkin simulasi dulu ya lagi-lagi ya siar dulu Bapak Ibu nanti berlalu tak kasih alat peraga cangkir aja tapi simulasinya gampangnya begini ini ikutin ya Bapak Ibu boleh ikut saya ya kita sekarang buang nafas biasa saja ya enggak usah banyak-banyak banget kita buang nafas setengah jadi begini buang nafas setengah tarik ya menarik kira-kira satu hitungan dua tiga empat kayak udah gak bisa menarik lagi sekarang buangnya yang banyak tarik bisa banyak jadi supaya bisa menarik banyak buangnya banyak tarik banyak buangnya harus banyak buangnya banyak menariknya akan banyak tujuannya terutama dalam metode Wim Hof dengan ditarik banyak-banyak segera dibuang lagi CO2-nya maka saturasinya naik dengan cepat ini trik untuk Bapak Ibu yang saturasinya belum bisa naik dengan cepat tariknya kuat-kuat buangnya kuat-kuat juga untuk yang cancer dan terutama cancer dengan pH urin bangun tidur di bawah 5 gitu ya sudah minum seharian masih di bawah 6 ingat cancer gak akan hidup kalau pH-nya di atas 7 Pak boleh gak saya berlatih 45 kali kalau kuat saya bilang begitu karena kuat aja dua hari latihan WAC lagi Pak kok badan saya kayak digebukin ya Pak saya gak jawab baca aja postingannya dengerin YouTube-nya dengerin ceramah saya karena saya udah bilang olah nafas ini kayak olahraga jadi jangan menyepelekan kayak cuma tarik lepas kesemutan badannya kayak digebukin kayak olahraga kayak habis lari jadi memang kalau saya jawabnya kalau kuat gak apa-apa kuat Pak jadi WA lagi begitu WA lagi kok badan saya beri digerit saya gak jawab juga jadi boleh olah APR-nya kan sehari dua kali pagi metode dasar dan dua sekali sore atau malam terserah metode Wim Hof metode body scan atau apa besoknya lagi berarti Wim Hof selang-seling yang Wim Hof body scan healing therapy ini boleh tiap hari satu kali selang-seling yang mana tapi kalau mau sehari empat-lima kali karena ada masalah PH di bawah lima yang beberapa kali itu yang metode dasar saja dan boleh seratus kali tapi dua jam sekali begitu PH-nya di bawah enam di bawah tujuh seratus kali tak nafas udah naik kok lama-lama nanti rata-ratanya naik jadi olah nafas itu jangan diremehkan apalagi nanti kalau masuk body stretching ada bapak-bapak yang kayak gini mana bisa sehat begitu praktek badan ngepegel semuanya kayak senam tapi kalau yang bapak biasa senam sepedaan olahraga nanti gak akan sabar badan gak kayak digebukin kalau udah gak pernah olahraga gak pernah senam kayak orang ikut senam pertama kali gak pernah ikut tai chi kayaknya cuma nenek-nenek aja gitu senam cuma begini coba aja pakai badan kayak digebukin tapi itu tidak membuat kita sakit kita sakit karena badan kita gak pernah diolah nah sekarang kembali ke nafas tadi dengan kita bernafas membuangnya biasa saja nariknya ya gak bisa panjang buangnya yang banyak kalau ekspresif kalau enggak ya tetap bisa aja lewat hidung tutup mulut mulut tersenyum tapi buangnya habis banyak nariknya ini saya masih narik terus nih kalau berhenti saya begini kalau ini saya tahan nafas narik terus kenapa oke biar gampang nih ilustrasinya anggap aja ini paru-paru ya kan ini anggap aja anggap ini bukan ditutup botol anggap aja ini paru-paru ya waktu hembuskan itu kayak dibuang dibuang habis buang habis ya habis ya mau diisi oksigen kira-kira gitu ya bisa diisi banyak ya kan up sampai penuh banyak isinya lalu kita buang nih oksigennya ini air sih pura-puranya separuh ini anggap aja ini anggap aja setengah liter bisa gak saya isi oksigen setengah liter ya gak bisa tumpah bapak-bapak cuma buang separuh volume varu-varu itu kan begitu sekian liter ada darahnya ada ininya oksigennya itu berapa kita buang gak penuh mana bisa narik penuh untuk tujuan saturasi yang naik dengan cepat pH supaya naik juga karena pH-nya rendah buangnya sampai habis sebisa mungkin itu pun tidak mungkin habis kita gak bisa mau buang habis kalau mau habisin ya tadi habis dibuang tahan nafas oksigen diambil sama darah sama paru-paru betul-betul oksigennya itu pun pentok paling 60 gak bisa ke bawahnya lagi ya karena oksigen itu ada yang terlarut di dalam darah ada yang dipenggang sama hemoglobin yang paling cepat berkurang yang terlarut tapi yang naik dengan cepat juga yang terlarut nah yang terlarut ini kita kira 2-3 persen ya sedangkan yang dalam hemoglobin itu dari seluruh oksigen yang ada paling banyak di dalam hemoglobin yaitu protein di dalam sel darah merah makanya kalau olah nafas saturasi naik dengan cepat pH naik dengan cepat kenapa pH-nya naik dengan cepat karena oksigen terlarut di dalam darah itu yang naik duluan lewat metabolisme alkalosis respiratoris jadi menjadi alkali karena bernafas memasukkan oksigen ke dalam darah gak minum bikarbonat gak minum kimia gak minum air alkali maaf kalau saya berbeda mendapat kita minum air alkali sampai di Lampung juga di asam karena Lampung punya tugas membuat apapun yang masuk ke perut dibikin pH 2,5 sampai 3 ketik pelajaran biologi Lampung itu pH-nya segitu supaya makanan itu lumat karena asam bakteri mati karena asam nanti asamnya disedot kembali oleh Lampung pergi ke usus udah gak asam lagi jadi yang dibutuhkan bukan air alkali tapi tubuh yang alkali tubuh alkali karena metabolisme tubuh menjaga pH darah 7,35 sampai 75 dengan adanya oksigen dalam darah darahnya alkali jadi sebenarnya begitu ya ada gak olah nafas yang untuk kanker ilmu awalnya Wim Hof Bayteco John Kabat Sin itu olah nafas itu untuk saturasi untuk pH untuk membuat terjadi regenerasi sel ketika sel-sel membelah diri kromosom terbuka nutup lagi suasananya alkali saturasi penuh maka selnya bagus kalau terjadi regenerasi sel mau sakit diabetes pankreas kanser ini sembuh semuanya karena kanser juga mati dalam pH 7,35 tapi tidak boleh mengatakan atau mengklaim saya latih olah nafas menyembuhkan kanser nanti saya didatangi sama Kementerian Kesehatan izin operasionalnya mana? bikin pengobatan nanti malpraktek jadi tidak bisa menyatakan ini untuk menyembuhkan tapi Bapak Ibu nanti akan mendengar kesaksian-kesaksian kalau orang bersaksi boleh saya sembuh itu olah nafanya Pak Jarod saya kanser tidak jadi kemonnya harusnya 32 kali atau 16 kali kemudian 4 kali saya hentikan orang terbilang kansernya tidak ada orang bersaksi tidak berlanggar hukum karena Anda berkata aku kanser aku sembuh tapi kalau saya pasang iklan olah nafas menyembuhkan kanser saya bisa dituntut jadi makanya sebenarnya olah nafas Pak itu ada orang yang kesaksian sama Bapak kanser sembuh itu olah nafas yang mana? ya ini semuanya Bapak Ibu ikuti 12 modul nanti penyakit-penyakitnya kita sambil berdoa Tuhan sembuhkan tapi kalau secara teori lewat mekanisme regenerasi sel nah kembali ke tadi soal olah nafasnya tadi ini kalau ini volume paru-paru itu ada oksigennya atau udara sudah kosong nih ya isinya bisa banyak nah makanya nanti kita akan mulai olah nafas ketiga kita buang tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 tahan 1 2 3 disebut segitiga tarik tahan lepas itu sama nah supaya nariknya bisa lama Bapak itu sampai 8 saya 2 sudah berhenti jadi kita kasih tips tambahan begitu mau mulai persiapan gitu malah ya terus tarik gitu ya nanti di ababah suara saya nggak ada saya lupa memberikan tambahan itu nanti begitu kita akan mulai persiapan kita mulai olah nafas ketiga nah Bapak Ibu buang nafas dulu supaya waktu nariknya bisa sesuai hitungan sampai 8 kalau 8 itu berat nanti saya ngasih hitungan paling cuma 2 menit ya selebihnya Bapak Ibu hitung sendiri oke saya mantikan dulu ya selamat menikmati